Intro Ada kabar gembira nih Berbeda dalam video-video sebelumnya Yang menceritakan 1-2 kisah Abu Nawas Kali ini kita bakal mengisahkan banyak cerita lengkap dari kisah Abu Nawas Abu Nawas menjadi cerita yang banyak dibaca Untuk menghibur diri dan memperoleh pesan-pesan penuh makna Abu Nawas adalah penyair Arab Paling terkenal di era Abbasiyah Dayanya luar biasa Dan komposisinya mencerminkan dengan baik tata kerama Kelas atas pada zamannya Abu Nawas juga adalah orang yang sangat lucu Cerdik Dan juga selalu punya cara untuk menjawab semua persoalan Bahkan kini kira-kira 600 tahun setelah ia meninggal Kita masih menertawakan Dan juga mengingat trik-triknya Pikiran sehatnya Olok-oloknya Anekdotnya Kebijaksanaannya Dan juga pastinya kejujurannya Nah kisah yang pertama adalah Abu Nawas dan ibu yang sebenarnya Pada suatu hari Hakim pengadilan dibuat bingung oleh dua orang ibu yang memperebutkan seorang bayi Karena sama-sama mempunyai bukti yang kuat Hakim tidak tahu bagaimana caranya untuk menentukan siapa ibu kandung dari bayi itu Akhirnya dia pergi menghadap Raja Harun al-Rashid untuk meminta bantuan Supaya kasus tersebut tidak berlarut-larut Raja kemudian turun tangan untuk menyelesaikan masalah itu Namun dia malah dibuat putus asa karenanya Kedua wanita itu sama-sama keras kepala dan tetap menginginkan bayi itu Kemudian Raja memanggil Abu Nawas ke istana Setelah mengetahui duduk permasalahannya Dia menceritakan cara agar nasib bayi itu tidak terlontak-lontak Dan bisa bersama lagi dengan ibu kandungnya Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke pengadilan dengan membawa serta seorang Al-Gojo Hmm kira-kira Al-Gojo itu untuk apa ya? Nah Abu Nawas menyuruh meletakkan bayi yang diperbutkan itu di atas sebuah meja Apa yang akan kau lakukan pada bayi itu? Tanya kedua ibu yang saling berebut itu bersamaan Selalu menjawab pertanyaan kalian Saya akan bertanya sekali lagi Adakah di antara kalian berdua yang bersedia menyerahkan bayi itu kepada ibunya yang asli? Kata Abu Nawas Tapi bayi ini adalah anakku Jawab kedua ibu itu serentak Baiklah kalau begitu Karena kalian berdua sama-sama menginginkan bayi ini Dengan terpaksa saya akan membelah bayi ini menjadi dua Jawab Abu Nawas Hah? Bayi akan dibelah menjadi dua bagian? Hmm Mendengar jawaban tersebut Perempuan pertama sangat bahagia Dan langsung menyetujui usulan itu Sementara itu Perempuan yang kedua menangis historis Dan memohon agar Abu Nawas tidak melakukan hal tersebut Tolong jangan belah bayi itu Serahkan saja dia kepada wanita itu Aku rela asalkan dia tetap hidup Isak pangisnya pecah Puaslah Abu Nawas ketika mendengar jawaban itu Akhirnya Dia tahu Siapa ibu dari bayi itu yang sebenarnya Lalu dia menyerahkan sang bayi pada perempuan kedua Yang merupakan ibu kandungnya Setelah itu Abu Nawas meminta Agar pengadilan menghukum wanita yang pertama Sesuai dengan kejahatannya Hal ini dikarenakan Tidak ada seorang ibu yang tega melihat anaknya dibunuh Apalagi dihadapannya sendiri Akhirnya Masalah pun selesai Dan si bayi akhirnya dapat bersatu kembali dengan ibu kandungnya Wah 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 Memang Abu Nawas sangat bijaksana Nah pada kisah yang kedua Kita akan mengisahkan bagaimana Abu Nawas dan enam ekor lembu Suatu hari Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana Raja ingin menguji Abu Nawas Ketika Abu Nawas sampai dihadapan Raja Raja Harun bertitah Hai Abu Nawas Aku menginginkan enam ekor lembu berjenggot yang pandai berbicara Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu satu minggu Kalau gagal Aku akan penggal lehermu Hmm Begitulah titah Raja Mengerikan bukan? Baiklah tuanku sya'alam Hamba junjung tinggi titah tuan Jawab Abu Nawas Semua orang dalam istana yang hadir pada saat itu Berkata dalam hati Mampuslah kau Abu Nawas Abu Nawas kemudian memohon diri untuk pulang ke rumah Sesampainya di rumah Ia duduk terdiam dan merenungkan keinginan Raja Abu Nawas cukup lama berada di dalam rumah Dan tak kunjung keluar Seminggu setelahnya Ia baru keluar Hari itu adalah batas akhir dari tugas yang diberikan oleh Raja Abu Nawas kemudian menuju ke kerumunan orang Ia kemudian berkata Hari orang-orang muda Hari ini hari apa? Orang-orang menjawab benar akan dia lepaskan Tetapi orang yang menjawab salah akan dia tahan Rupanya tidak ada satu orang pun yang menjawab dengan benar Abu Nawas pun marah kepada mereka Begitu saja kok tidak bisa menjawab Kalau begitu mari kita menghadap Raja untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya Ujar Abu Nawas Keesokan harinya istana dipenuhi oleh warga yang ingin menonton kesanggupan Abu Nawas membawa enam ekor lembu berjenggot Sampai di depan Raja Ia pun mengaturkan sembah dan duduk dengan khidmat Raja berkata Abu Nawas Mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu Abu Nawas lantas menunjuk enam orang yang dibawanya Sambil berkata Inilah mereka Tuan Kusyah Alam Hai Abu Nawas Apa yang engkau tunjukkan kepada ku itu? Ya Tuan Kusyah Alam Tanyalah pada mereka hari apa sekarang? Raja kemudian bertanya Dan keenam orang tersebut memiliki jawaban yang berbeda-beda Maka Abu Nawas kembali berujar Jika mereka manusia Tentunya tahu hari ini hari apa Apalagi jika Tuan ku menanyakan hari yang lain Akan tambah pusing mereka Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu Tuan ku Kata Abu Nawas Wah Abu Nawas ada-ada saja ya Raja menjadi heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman Kemudian Raja memberikan hadiah lima ribu dinar kepada Abu Nawas Setelah lewas dari ancaman hukuman Abu Nawas malah mendapat uang Keren sekali Abu Nawas Nah berikut ini adalah kisah yang ketiga Yaitu Abu Nawas dan rumah sempit Pada suatu hari ada seorang laki-laki datang ke rumah Abu Nawas Lelaki itu hendak mengeluh kepadanya mengenai masalah yang dihadapinya Dia sedih karena rumahnya terasa sempit ditinggali banyak orang Abu Nawas aku memiliki istri dan delapan anak Tapi rumahku begitu sempit Setiap hari mereka mengeluh dan merasa tak nyaman tinggal di rumah Kami ingin pindah dari rumah itu Tapi tidak mempunyai uang Tolonglah katakan padaku apa yang harus kulakukan Ke atas ke lelaki itu Mendengar hal itu Abu Nawas kemudian berpikir sejenak Tak berapa lama Sebuah ide terlintas di kepalanya Kemudian Abu Nawas Menyuruh lelaki itu untuk membeli seekor domba Dan menyuruhnya untuk menaruh di rumah Pria itu kemudian menuruti usul dari Abu Nawas Dan kemudian pergi membeli seekor domba Keesokan harinya Dia datang lagi ke rumah Abu Nawas Bagaimana ini? Setelah aku mengikuti usulmu Nyatanya rumahku menjadi tambah sempit Dan berampakan Keluh si lelaki Kalau begitu Cobalah beli dua ekor domba lagi Dan peliharalah di dalam rumahmu Jawab Abu Nawas Kemudian pria itu bergegas pergi ke pasar Dan membeli dua ekor domba lagi Namun Bukannya seperti yang diharapkan Rumahnya justru semakin terasa sempit Dengan perasaan jengkel Dia pergi ke rumah Abu Nawas Untuk mengadu yang ketiga kalinya Dia menceritakan semua yang terjadi Termasuk mengenai istrinya Yang menjadi sering marah-marah karena domba itu Akhirnya Abu Nawas menyarankan Untuk menjual semua domba yang dimilikinya Kesokan harinya Kedua orang itu bertemu kembali Abu Nawas kemudian bertanya Bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Apakah sudah lebih lega? Setelah aku mengeru domba-domba itu Rumahku menjadi nyaman untuk ditinggali Istriku pun tidak lagi marah-marah Jawab si lelaki itu sambil tersenyum Akhirnya Abu Nawas dapat menyelesaikan masalah pria Dan rumah sempit itu Bukankah hebat Abu Nawas? Kisah selanjutnya adalah Obat sulit tidur Untuk Raja Harun al-Rashid Suatu malam Raja Harun al-Rashid Kesulitan untuk tidur Malam sudah semakin larut Dan Raja belum juga merasakan kantu Raja kemudian memanggil Salah satu pengawal istana Raja berkata Umumkan kepada seluruh rakyat Barang siapa yang bisa membuat aku tertidur Akan diberikan 10 poin emas Nah, pengawal istana kemudian bergegas Memberikan isyarat kepada bawahannya Agar bergerak cepat Untuk mengumumkan titah Raja kepada rakyat Setelah itu Datanglah dua orang yang kebetulan pada malam itu Ia juga kesulitan untuk tidur Mendengar penjelasan dari pengawal istana Mereka berminat untuk mengikuti saimbara itu Kedua peserta tersebut Gagal membuat Raja bisa tertidur Cerita yang dibawakan dua peserta pertama Justru malah membuat Raja semakin sulit untuk tertidur Hingga sampailah Abu Nawas Yang menawarkan diri untuk mengikuti saimbara itu Setelah dipersilahkan Abu Nawas mulai bercerita Baginda Dahulu ada seekor Raja semut yang kurang kerjaan Ia masuk ke kuping sebelah kanan seseorang yang sedang tidur Keluar lagi Masuk lagi Keluar lagi Kemudian masuk ke kuping kiri Keluar lagi Masuk lagi Keluar lagi Raja kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas Menurut Raja Cerita Abu Nawas tidak menarik Dan membuat Raja merasa bosan Sehingga ia pun menguat Dan memiringkan tubuhnya membelangkangi Abu Nawas Perlahan Raja pun menutup matanya Dan mulai tertidur Pagi harinya Abu Nawas masuk lagi ke istana Dengan mengendarai kereta Sepuluh karung diangkat ke dalam kereta Satu persatu Menjaga pintu istana Geleng-geleng kepala Ketika kereta itu keluar Pintu gerbang Abu Nawas tertidur pulas Di atas tumpukan karung emas Dengan suara mendengkur yang kuat Begitu berlimpah ya Rezekinya Abu Nawas Ini dia Kisah selanjutnya Yaitu Abu Nawas Dan Air Susu Pemalu Suatu hari Raja Harun Arashid Sedang berjalan-jalan Ke pasar Ia kemudian Memergoki Abu Nawas Sedang memegang botol Berisi anggur Raja pun menengkur Dan berkata Wahai Abu Nawas Apa yang sedang kau pegang itu Abu Nawas gugup Ia pun menjawab Ini Susu Baginda Bagaimana mungkin Air Susu berwarna merah Susu itu berwarna putih bersih Ucap Raja Terheran-heran Atas jawaban Abu Nawas Sembari mengambil botol Yang dipegang oleh Abu Nawas Betul Baginda Semua air Susu ini Berwarna putih bersih Ketika melihat Baginda Yang gagah dan rupawan Ia tersipu malu Dan menjadi merah merona Mendengar jawaban Abu Nawas Raja pun tertawa Dan meninggalkan Abu Nawas Sambil menggeleng-gelengkan Kepalanya Tanpa sadar pun Kita juga menggeleng-gelengkan Kepala kan Nah ini dia Kisah terakhir Yaitu Abu Nawas Dan botol ajaib Suatu hari Raja Harud al-Rashid Memanggil Abu Nawas Ke istananya Untuk diberi tugas Setelah tiba di istana Raja menyebut Abu Nawas Dengan senyuman Akhir-akhir ini Aku sering merasakan Perutku sakit Kata tabib istana Aku terkena serangan angin Kata sang raja Abu Nawas Sedikit keheranan Lalu bertanya Ampun Baginda Kiranya apa yang bisa Hamba lakukan Untuk yang mulia Tangkap dan penjerakan Angin itu untukku Perintah sang raja Abu Nawas pun Terdiam sejenak Aku berikan waktu Tiga hari Untuk menyelesaikan Perintah ini Tambah sang raja Abu Nawas pun Kemudian pulang Dengan membawa Pekerjaan dari Raja Harun al-Rashid Ia masih terdiam Mulutnya terkunci rapat Tak mengeluarkan Sepatah katapun Dalam kebingungan Yang tidak habis-habisnya Ia belum bisa memikirkan Bagaimana Cara menangkap Dan membuktikan Bahwa itu Memang benar-benar Angin Menurutnya Hanya anginlah Satu-satunya Benda aneh Yang tidak berwarna Dan tidak bisa dilihat Seperti halnya air Yang masih bisa Di indera Sudah dua hari ini Tetapi Abu Nawas masih belum bisa Mendapatkan cara Untuk menangkap angin Bahkan Memenjarakannya Abu Nawas Hampir putus asa Dan tidak bisa tidur Karena waktu yang telah ditentukan Tinggal sehari lagi Ia mundar-mandir Memikirkan cara Tiba-tiba Ia tersadar Dan berkata Kepada dirinya sendiri Bukankah Jim itu Tidak terlihat Ia berjimkrak Dan menyiapkan Alat-alat yang dibutuhkan Dan berjalan Menuju istana Kemudian Menyerahkan sebuah botol Kepada sang raja Mana angin itu Abu Nawas Tanya baginda Ada di dalam yang mulia Jawab Abu Nawas Benarkah Aku tidak melihat apa-apa Kata sang raja Ampun baginda Angin tidak bisa dilihat Tetapi jika tuanku ingin tahu angin Tutup botol tersebut Harus dibuka terlebih dahulu Jawab Abu Nawas Setelah tutup botol itu dibuka Raja mencium bau busuk Dengan marah Ia berkata kepada Abu Nawas Bau apa ini Abu Nawas Ampun baginda Tadi hamba buang angin Lalu hamba masukkan Kedalam botol itu Karena takut angin Yang hamba masukkan itu keluar Maka Hamba memenjarakannya Dengan menyumbat botol Dan menutupinya Kata Abu Nawas Dengan sangat ketakutan Tapi Raja tidak jadi marah Karena apa yang dikatakan oleh Abu Nawas Memang masuk akal Dan begitulah Ia selamat Dan sang raja pun Memberikannya hadiah Wah 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 Lagi-lagi hadiah yang Abu Nawas dapatkan Itulah beberapa kisah menarik Dari kisah Abu Nawas Semoga dari kisah-kisah di atas Dapat kita ambil hikmahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.